Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yakubus 5 ayat 7-11 Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya, kita menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yakobus pasal 5 ayat 7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Renungan hari ini berjudul Sabar dalam pengharapan Seorang petani menceritakan kesulitan yang dihadapinya pada musim tanam yang lalu. Mulai dari berhentinya hujan dan sulitnya air saat sawah mulai dibajak, hingga serangan hama yang memaksa mereka menanam pulang benih padinya hingga 3-4 kali. Selain menambah pekerjaan, masalah itu tentu menambah keresahan. Solusinya, tetap menggarap sawah sebaik mungkin dengan penuh kesabaran, seraya berdoa agar hasil panen tidak mengecewakan. Bersabar menghadapi penderitaan Inilah nasihat Yakobus kepada orang-orang miskin yang menderita karena tekanan orang-orang kaya. Yakobus mengajak mereka melihat penderitaan dari sudut pandang alam. Dengan cara ini, mereka dapat melihat tujuan akhir penderitaan dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang menguatkan. Yakobus tidak mengatakan bahwa orang-orang kaya yang menindas mereka akan digulingkan. Namun Yakobus mengajak mereka untuk belajar pada kisah Ayub dan percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat. Bersabar adalah tetap menantikan Allah. Menanggung penderitaan, ketidakadilan, kesulitan, dan penganiayaan tanpa bersungut-sungut. Sekalipun Allah tidak segera menunjukkan tanda-tanda untuk menolong kita. Kesabaran orang Kristen bukan sekadar bertahan karena terpaksa. Melainkan bersedia tunduk di dalam hikmat serta kehendak Allah sekalipun terasa berat dan sulit. Terus berbuat baik tanpa lelah, tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap menyerahkan hidup kepada Allah dalam iman dan pengharapan sekalipun banyak penderitaan dan tertatih-tatih dalam berjalan. Bersabarlah karena Allah akan membereskan segala sesuatu pada saat kedatangannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Jadilah berkat di hari istimewa ini.